Ya, pemirsa, peristiwa langka dialami warga Narmada, Lombok Barat, yang melahirkan bayi kembar empat. Keempat bayi laki-laki dilahirkan melalui operasi sesar dan dinyatakan sehat. Sudiah usia 37 tahun, warga Narmada, Lombok Barat, melahirkan empat bayi sekaligus di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kempat bayi lahir secara sesar dalam kondisi lengkap dan sehat. Bayi dilahirkan prematur dengan berat antara 1,5 hingga 1,6 kilogram. Prematur, dia masih kurang bulan. Bayi-bayi kurang bulan ini umumnya ya organ-organ, kubu, paru-paru, jantung, semua pencernaan itu belum sempurna. Jadi sampai saat ini masih kita pakai alat bantu. Namun Alhamdulillah dari mulai lahir sampai sekarang karyanya setahil. Semula, sang ayah hanya mengetahui akan memiliki tiga bayi kembar. Namun detik-detik saat hendak melahirkan, baru diketahui bahwa istrinya ternyata melahirkan empat bayi laki-laki sekaligus. Setelah lahir, baru masuk mengoperasi itu, bukan. Maka itu, butik-detik mau masuk operasi kan. Sudah dikasih tahu, anak ini kembar tiga. Tapi selesai operasinya, ternyata anaknya empat. Kelahiran bayi kembar empat menjadi peristiwa pertama yang ditangani tim dokter rumah sakit kota Mataram. Saat ini, keempat bayi laki-laki ditangani dokter spesialis hingga kondisi mereka stabil. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Finca Andini, INews melaporkan.